Diduga rem tidak berfungsi dengan baik, truk kontainer berbuatan ratusan galon air mineral dari arah Wonosobo hilang kendali menabrak sejumlah minibus dan dua pemotor yang berada di depannya. Kejadian ini bermula saat truk kontainer melintas di jalan Temanggung, Wonosobo, tepatnya desa Kuadungan Cengah, kecamatan Gendung, Temanggung pada Kamis malam. Truk kontainer tiba-tiba hilang kendali dan menabrak satu mobil boks dan dua kendaraan roda dua yang berada di depannya. Akibat kejadian ini, satu unit mobil boks yang membawa sejumlah makanan ringan mengalami kerusakan parah karena boks mobil bagian kiri terlupas dan bagian depan mobil rusak parah karena menghantam pagar matas jalan. Bahkan, satu dari dua kendaraan roda dua tersebut ringsek karena terjepit di bantruk kontainer dan terseret sejauh 200 meter. Dua orang pemotor mengalami luka serius dan dibawa ke rumah sakit Nyes Tiwaluyo Parakan untuk penanganan medis. Biasa sudah semaksimal mungkin rem sampai tegang berdiri, tanam saja tarik sampai berdiri jika tidak mampu. Terus tadi sempat menabrak apa saja itu, Pak? Terus sepeda sama mobil boks ini, boks ini, sama ada avandra, ada apanya berapa itu. Semuanya dari satu arah semua atau ada yang kemana? Saya ingatlah dari satu arah semua.